Desainnya ketampung tanpa jaga ya, FKM pun ruangan jaga lah, pos jaga. Jadi anak-anak di sini, dalam lingkungan sini maupun dari informasi, batu gantong dan sebagainya ya. Memang tidak dapat disangkal bahwa rute-rutenya itu masih ketang pelajari dia dan ketang akan atur sebaik mungkin. Dan daripada prinsipnya tetap saja ada yang jaga, walaupun dengan sangat sederhana, tapi tetap ketang lakukan agak. Ini yang Bung Dong lihat ini, ini lingkungan sinar sini nih, anak-anak sini semua. Pecong, muria! Jadi pada prinsipnya, kita kira-kira kita ulangi lagi bahwa perjuangan ini bukan hanya milik FKM, tapi perjuangan ini milik seluruh potensi bangsa LIFURU, salam sarani di dalam maupun di luar negeri. Kuncinya bagi kita sebenarnya, peridengar-dengaran. Jadi tunduk dan patuh, menghormati pemimpin, menghargai pemimpin. Supaya kita bisa berhasil. Dan apa yang sudah dikasih contoh di dalam negeri sini oleh FKM, sepatutnya didukung oleh semua pihak tanpa kecuali, tanpa komentar. Supaya bangsa luar melihat kita punya persatuan yang begitu kokoh. Terutama bagi Indonesia yang sudah dekat diambang kehancuran ini. Mereka melihat kekumpakan seluruh potensi bangsa Maluku. Itu gemetara mereka, jelas. Tapi kalau kita satu-satu dipakai lagi oleh mereka sebagai oposisi, nah disitulah. Kita terang lebih banyak menghadapi rintangan dan kendala. Yang kita tahu akan menghadapi sebab tidak jarang pemerintah perhadapan FKM di mana mereka punya bukti-bukti tidak komplit dan memang mereka sudah disudutkan oleh FKM dalam berbagai cerita, baik itu histori, sejarah, kebudayaan, maupun kepatangan internasional. Sehingga mereka juga tidak segan-segan membayar ketempunya orang, terutama komunitas sarani yang dibayar untuk bertindak sebagai oposisi terhadap FKM. Dan ini yang kita tidak kehendaki. Itu cuma uang haram. Kemudian uang itu juga uang kita yang dikasih juga untuk ketempung orang. Lalu apa artinya uang itu? Untuk kita harus membunuh saudara-saudara kita. Tidak ada gunanya. Bahkan kita akan mati juga. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersatu dan tidak ada alasan untuk tidak mendukung FKM di tanah air. Karena semua di sini sudah 80-90 persen. Bahkan komunitas muslim sendiri pun sudah. Ketika al-betul mau bagi muslim, dia dari 100 persen, dia sekitar 50 persen mendukung. Kemudian 25 persen tidak mendukung. Dan 25 persen ragu-ragu. Itu dari muslim. Kalau secara empiris ya. Secara pengalaman, secara empiris. Secara moral. Kalau dari masyarakat Kristiani, itu 90 persen. Sampai 95. Itu mendukung. Jadi kalau kita gabung secara keseluruhan, berarti kita sudah sekitar 150 persen yang mendukung. Jadi tidak ada artinya yang 50 persen itu. Mari kita tahu yang sikapi yang 150 persen. Mari kita merangkul. Mari kita berproses dengan yang 150 persen. Ketimbang kita harus berproses dengan yang 50 persen yang sia-sia. Buang-buang daya, dana, dan cara. Tidak ada gunanya. Jadi dukung FKM tanah air, dukung FKM Jakarta, dukung FKM di Belanda, dukung FKM di mana-mana. Itu berarti mencintai tanah air. Dan itu berarti mendukung tanah air. Dalam rangka kita mengambil kembali, kita punya kedolatan yang dirampas oleh RI. Pada prinsipnya, apa yang dilakukan oleh RMS dulu dengan pimpinannya Smokil, menentang, karena lima negara ini, menentang penjajahan atas manusia. Dan Smokil didukung oleh sebagian besar rakyat Meluku. Karena Indonesia takut kehilangan Meluku, Indonesia berkolaborasi dengan keterangan punya top-top leader lah. Keterangan punya orang-orang cendekiawan, orang pandai, yang pada saat itu memang sangat banyak, dan lebih merajai daripada orang Jawa. Terus terang aja. Mereka rupanya berhasil untuk menggagalkan Smokil. Tetapi Smokil berhasil dari sisi moral. Smokil berhasil dari sisi wawasan, cara pandang, cakra wala pandang, dan daya nalar Smokil yang luar biasa. Karena apa yang dibuat oleh Smokil itu benar sekarang kita rasakan. Sementara apa yang dibuat oleh pupila CS oposisi melawan Smokil, ya mereka harus terima nasib, harus susu dibalas dan harus tubah. Tapi Smokil walaupun menderita, walaupun kalah sementara waktu, atau disembunyikan, tetapi dia tetap harum di mata potensi anak bangsa Meluku, karena dia berjuang benar-benar. Dia lebih memilih mati daripada kedudukan dan harta, ketimbang yang lain-lain. Yang lebih memilih harta dan kedudukan ketimbang mati. Akhirnya, ya kalau sekarang semua masih hidup, maka mereka akan mengakui Smokil benar di mana-mana. Dan inilah yang sudah kita rahmi sekarang ini. Dan apa yang dibuat oleh negara kepada Smokil dulu, sekarang juga dibuat oleh negara kepada FKM. Di mana-mana bangsa kita dipakai sebagai oposisi untuk lawan tanding FKM. Dan tidak berlebih-lebih yang Betama bilang bahwa sudah ada 30 orang anak bangsa Meluku, mungkin Sarani dan Selam, yang dipakai oleh negara ini untuk datang di Ambon, 30 orang untuk membunuh Betama. Jadi kalau berhasil, satu orang dapat 150 juta. Nah itulah teknik-teknik yang mereka pakai. Jadi sebagaimana yang Betama sudah pernah utarakan juga untuk Bung Tete, Bung Posen ini memang kalau misalkan salah ya. Jadi yang tergabung dalam Pulit Kenari, tim peduli tanah air dan pengantun dengan dia punya teman-teman, serta Maluku Tepakar pun kali, untuk kita juga tidak memiliki handikam. Dan handikam kalau selama ini kita bisa kirim data lewat handikam, itu juga handikam yang terkenal pinjam. Sudara-sudara yang ada di sini. Nah ini kebetulan Bung Yopi yang ada di sini, ini merasa terharu juga, merasa ikut bertanggung jawab, sehingga beliau bersedia untuk meninggalkan, untuk punya handikam ini, untuk kita pakai di sini. Puji Tuhan ya, kita berterima kasih sekali untuk Bung Yopi dan teman-teman. Nah kita juga harap barangkali, apa yang kita sudah bicarakan juga tentang handikam itu, dapat diusahakan juga, supaya ketoran di sini, dapat memiliki dua, sehingga itu, dimana saja kita punya momentum, tetap handikamnya jalan, untuk kita bisa pakai. Kalau cuma satu juga agak repot. Kalau bisa ini satu, tambahin satu lagi, tapi dia punya sum yang agak tinggi sedikit lah kalau bisa. Kalau bisa digital. Ya, digital ya. Jadi bagus. Nah, kemudian, apalagi tadi yang ada yang mau bilang. Jadi beta memberikan saran atau pendapat, atau pandangan bagi pasudara dan semua. Di Belanda itu ada 50 ribu orang jumlah ya. Kalau kita bagi per keluarga itu kurang lebih sekitar 15 ribu kakak. Nah, kalau 15 ribu kakak ini komitmen, konsekuen, ya, dengan perjuangan yang ada di tanah air ini sebenarnya, ya, beta tidak minta banyak ya. Untuk membantu pasudara dong di kulit kenari, di tim peduli tanah air, Bung Umar dorang di FKM, ya. Dan siapa saja yang punya komitmen untuk membantu perjuangan tanah air sebenarnya, tolong memberikan ceramah-ceramah atau tolong memberikan apa, pandangan-pandangan yang berharga bagi pasudara dan semua di sana. Saya ingat bayangkan kalau 15 ribu kakak, setiap bulan 1 kakak 10 holden saja. Itu 1 bulan kita sudah mengumpulkan 150 ribu holden. Kalau diperkalikan dengan uang Indonesia, ya, sekitar 4 ribu ya, kurang lebih atau 3 ribu lebih, itu berarti dalam 1 bulan kita sudah mengumpulkan uang kurang lebih 60 juta ya. Nah, itu. Dengan 60 juta sebenarnya, apa saja kita bisa bikin, apa saja kulit kenari bisa bikin, apa saja tim peduli tanah air bisa bikin, apa saja FKM bisa bikin di Eropa sana, untuk mengadakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi perjuangan yang ada di sini. Jadi, kita cari dana tapi jangan sifatnya terlokalisir, jangan. Kalau bisa kita buka rekening umum, rekening internasional, di mana diwajibkan setiap kakak itu memberikan paling minimal 1 bulan 10 holden. Ada rekening banyak. Entah siapa yang mau pegang, terserah lah, nanti koordinasi di sana. Dan itu harus ada kesadaran dari seluruh anak bangsa. Per kepala keluarga saja, enggak usah per orang. Dari 15 ribu itu. Sehingga, tertanggung jawab lah. Lain tidak curiga lain, karena di rekening bank internasional, itu juga nanti dikumpulkan, disalurkan kemana itu, tertanggung jawab juga. Misalnya, mau dikasih untuk siapa di sini, tapi coba lewat, kalau beta saran, lewat FKM lah. Itu mau dikasih buat siapa? FKM tolong kasih untuk grassroot ini. Atau FKM tolong kasih untuk ini. Supaya kita monitor itu gampang. Kita juga tahu, kutang juga tahu dari FKM tahu, oh ini ada dana untuk ini, ada dana untuk ini. Untuk apa itu dipakai? Itu kan, daripada ini lokasi-lokasi. Kulit kenari cari di seputar ini. Kemudian tim penulitan air, tari cari di seputar ini. Karena sebenarnya aset kita itu 15 ribu kakak. Semua diwajibkan. Makanya, bikin pertemuan yang sifatnya general, umum. FKM dan beberapa potensi yang lainnya bikin pertemuan. Lalu bicarakan soal dana ini yang sifatnya internasional. Seperti yang Aceh bikin. Masa Aceh bisa kita tidak bisa? Orang Aceh berapa banyak di luar? Masih kalah sama orang Maluku. Orang Maluku 50 ribu, bayangkan. Jadi, itulah, betulah himbau ya. Kalau bisa ini dibuat secepat mungkin. Supaya dengan dana yang terkumpul setiap bulan, bayangkan kalau setiap bulan 60 juta. Dalam setahun itu berapa banyak yang kita bisa buat? Berapa banyak fasilitas yang kita bisa adakan? Dalam berbagai bentuk fasilitas. Dan pasti ada kemajuan. Kita gampang bisa monitor satu dengan lainnya. Kita kira itu yang dapat disampaikan untuk kesekian kalinya lagi untuk saudara di negeri Belanda. Untuk dapat dipahami, dimaklumi, dan menjadi perhatian dan tanggung jawab yang berat untuk diterjakan. Sedikit lagi, betul tambahkan, kaset ini, ini kaset yang pertama sebenarnya. Ini hal ihwal tentang seputar pengadilan negeri. Dan yang sudah ada di tangan Umar Santi itu, itu yang terakhir. Itu keputusan. Itu yang terakhir. Nah, kaset ini, nanti Bung Yopi, ini Bung Yopi nanti bikin satu untuk Bung Yopi. Dan teman-teman, lalu kaset ini diserahkan lagi untuk Bung Umar Santi. Ya? Nah, kemudian yang ada di Bung Umar Santi yang tentang dipelidui itu, kalau bisa nanti Bung Umar Santi atau Bung Nanti pinjang dari Bung Umar rekam satu untuk Bung Dorang. Supaya dua-dua dapat yang sama. Ya? Itu saja yang kita mau bilang supaya Bung Umar tahu juga. Jadi selamat kerja. Semoga kita sukses setiap tahun 2002 ini. Kita harus merdeka, berdaulat. Dalam arti kata kita punya kodolatan dikembalikan. Dan itu semua menuntut kerja keras dari kita semua. Tanpa kecuali. Tanpa pambing. Oke. Terima salam kebangsaan dari kita semua tanah air. Minamuri. Terima kasih. Terima kasih.